Sidang majelis yang saya muliakan. Masuk sekarang, pikiran saya selaku Ketua Majelis Tinggi, selain instruksi yang telah dikeluarkan oleh Ketua Umum dan di luar apa yang saya sampaikan tadi, saya ingin menyampaikan hal-hal penting sebagai berikut. Menurut pandangan saya saat ini, hari ini, besok atau lusa, belum saatnya kita mengambil keputusan ke mana demokrat akan bergabung misalnya atau capres mana yang kita dukung, contoh yang lain. Saya pikir belum saatnya, dalam 1, 2, 3 hari ini. Alasan saya, saya ini prajurit, ada Pak Mangindaan di sini, ada Pak Guntur di sini, ada Pak Nahrawi Ramli di sini, ada Bung Ahaya di sini, saya 30 tahun sebagai prajurit, itu diajarkan. Kalau kamu dalam keadaan yang sangat emosional, under pressure yang sangat berat, jangan gopoh tergesa-gesa mengambil keputusan, karena bisa salah. Tenangkan dulu hati dan pikirannya. Setelah bisa berpikir dengan rasional dan jenis, take your decision, ambil keputusan, ambil apa tindakan yang akan dilaksanakan. Tidak berarti lama, bisa cepat juga, tetapi kuncinya, lepaskan dulu emosi itu, bikin semuanya rasional dan tenang, sehingga keputusannya insya Allah tidak salah. Keputusannya tepat. Implementasinya, mari tenangkan hati kita. Saya melihat wajah-wajah anggota majelis tinggi, cool, tenang, saya juga makin senang dengan ini semua, sehingga insya Allah, dalam waktu yang tidak terlalu lama pun, kita sudah bisa mengambil sikap dan pilihan kita. Karena itu banyak pers di luar, mungkin ada lebih dari 20 enggak? Lebih ya? Lebih banyak lagi ya. Ingin dengar apa keputusan dan sikap dan langkah-langkah demokrat ke depan. Ya, tentu kita bisa jelaskan baik-baik apa yang sedang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan di hari-hari mendatang. Yang kita pikirkan hari ini, tadi malam kami berdiskusi dengan Ketum, dengan Bung Andi Sekretaris MTP, dan lain-lain yang lembur di sini, saya laporkan pada sidang kali hari ini. Yang menjadi pemikiran demokrat sekarang ini adalah dengan perubahan situasi yang dramatis ini, demokrat masih ingin tetap menjaga semangat dan agenda perubahan dan perbaikan. Jangan sampai tiba-tiba hilang begitu saja. Itu semangat kita, tekat kita. Bahwa tidak berarti kalau perubahan perbaikan yang sudah baik dibuang, tidak ketuh menjelaskan dalam pidato politik kemarin secara komprehensif, yang menjadi bagian dari kerangka pernegara, pilar dan dasar pernegara, Pancasila, NKRI, Bineka Tunggal, Ika, konstitusi kita, demokrasi. Tidak mungkin kita tinggalkan, justru makin kita perkuat. Demikian juga hal-hal yang baik sejak Bung Karno, Pak Harto, Pak Abibi, Gustur, Ibu Megawati, saya dan Pak Jokowi sendiri yang baik-baik, pada akan kita jaga. Namun memang ada sejumlah hal yang perlu kita perbaiki. kita harus ubah entah kebijakan, ekonomi, keadilan, kesejahteraan rakyat, hubungan luar negeri, apapun, yang kira-kira akan menjadi lebih baik di masa depan. Nah, komitmen ini, agenda ini, di tengah goncangan ini, demokrasi tetap ingin menjaganya. Jangan tiba-tiba hilang, jangan tiba-tiba sirna. Begitu. Yang juga kita pikirkan, di malam kita diskusikan, ini rakyat kan banyak yang kecewa. Kita tahu rakyat ada yang pro keberlanjutan, itu hak mereka. Ada juga rakyat yang pro perubahan dan perbaikan. Ini kan kecewa, mereka sudah berharap, perubahan jadi, Anies Ahaye jadi, tiba-tiba sekarang kandas itu. Nah, demokrat juga harus berempati kepada mereka, menjaga perasaan mereka. Tidak begitu langsung kita tinggalkan, begitu saja. Yang intinya, sangat mungkin, kita punya rumah baru, punya tempat baru, tetapi, melanjutkan yang sudah baik tetap, nah, kita bisa berdiskusi, perbaikan, seperti apa yang mesti kita lakukan dengan mitra koalisi kita yang baru nanti. Semuanya terbuka untuk itu. Jadi, saya mohon pengertian, tidak mungkin hari ini, besok telusnya langsung kita ambil keputusan, apa begitu, tapi kita olah dengan seksama. Kita diskusikan secara bersama. Karena begini, Ketuh mengatakan, saya tentu sangat mendukung, sikap kita seperti apa nanti. Pilihan koalisi seperti apa. Capres siapa yang kita dukung, itu harus kita ajak serta, para pimpinan demokrat daerah, para pimpinan demokrat cabang. Ini masalah yang sangat fundamental, yang sangat strategis. Tidak mungkin, meskipun kita punya kewenangan penuh majelis tinggi, tapi partai kita ini partai yang menjunjung tinggi rules, etika, bukan one man show political party. Ini budaya kita. Harus kita jaga baik-baik. Dengan demikian, Ketum sudah merancang, kapan nanti, mungkin rapat pimpinan, apapun namanya, menghadirkan semua. Sebagian besar sudah resah, sebagian besar mau datang ke CGS untuk memberikan empati dan simpati. Tapi intinya, mereka tentu akan kita ajak bicara. Menutup sambutan pengantar ini, saya punya keyakinan. Kita akan menemukan tempat dan mitra yang lebih baik. Dalam perjuangan politik ke depan. Kita berharap, dengan izin Allah, kita bisa berada dalam satu koalisi yang visi dan komitmennya pun mengandungi kesamaan dengan kita. Tadi itu, jangan utek-utek, jangan ganggu dasar dan pilar-pilar kehidupan pernegara. Jangan dibuang hal-hal yang sudah baik, yang ditinggalkan oleh para pemimpin bangsa sejak Pungkarno hingga yang terakhir, ketika dalam arti yang terkini, gitu. Namun juga, bersetuju dan bisa menemukan hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan ke depan. Sekira dengan dua pendekatan itu, insya Allah kita punya jalan untuk membangun atau berada dalam koalisi yang lebih bagus. dan saya yakin, insya Allah lah ya, mitra koalisi kita yang akan datang itu juga tidak akan begitu saja meninggalkan moral, etika, dan integritas dalam berpolitik. Politik itu memang seolah-olah hutan rimba. Apa saja boleh. Meskipun saya tidak atau kurang setuju. Karena seperti apapun tetap ada ruang untuk etika, untuk moral, untuk tata kerama. Semoga harapan kita, mimpi kita ini dikabulkan oleh Tuhan yang maha kuasa dan pada saatnya kita akan menemukan jalan yang lebih baik, tempat yang lebih baik, sehingga demokrat sukses, tapi bangsa dan negara kita juga sukses ke depan ini. Demikian sambutan pengantar saya dan karena sudah agak lama saya bicara, kita break dulu. Nanti kita masuk lagi, kita lanjutkan dengan diskusi dan pembahasan. Terima kasih. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. terpercaya. Terima kasih.